Intro Ruang kolektif yang berkolaborasi dengan BMPTNU dan Ormawafisip Unma berhasil menggelar diskusi kritis mimbar sejajar di kedai PAS KKM Majolengka. Diskusi kritis yang bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda di masa depan dihadiri seratus lebih mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Selain itu, diskusi mimbar sejajar yang dipantik pertama oleh mahasiswa FISIP Lutbrian Robaniu munculkan berbagai pandangan yang menjadikan forum semakin memanas. Muhammad Halimi, Persma Unma 2022 yang sekaligus menjadi pemantik tiga menyampaikan pembahasan dari diskusi mimbar sejajar ini mulai dari isu-isu populis seperti urgensi demokrasi, politik dinasti, hak asasi manusia, supremasi hukum, kebebasan berpendapat, permasalahan sosial politik, hukum, hingga peran pemuda dalam menyongsong bonus demografi 2030 mendatang. Jajar yang dibahas banyak sekali, salah satunya dalam menghadapi bonus demografi, yang kedua terkait masalah politik, yang ketiga terkait masalah demokrasi, yang kelima terkait tentang semangat pemuda, yang kelima terkait tentang bagaimana persiapan anak muda untuk membangun, memperkuat mental untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Terkait tentang masalah hukum, dan juga terkait tentang bagaimana Ridwan Febriana, Ruang Kolektif, juga menyampaikan harapan dari adanya diskusi mimbar sejajar ini selalu ingin memantik dan membuka pikiran generasi muda, juga ingin merangkul berbagai unsur untuk bisa secara bersamaan mengawal pesa demokrasi dan sebagai upaya peran mahasiswa dalam membangun indeks demokrasi yang berkualitas. Harapannya dengan adanya mimbar sejajar yang mengangkat tema urgensi demokrasi dalam menyongsong bonus demografi, kami ingin memantik khususnya mahasiswa dan pemuda di Majalengka bisa berperan aktif dalam mengawal demokrasi dan isu-isu yang terjadi. Dan juga ke depannya, besar harapan dari ruang kolektif bisa memuadahi isu-isu. Sementara diskusi mimbar sejajar ini menghasilkan beberapa pernyataan sikap serta komitmen untuk bersama-sama menciptakan demokrasi yang sehat, guna mengawal jalannya pesa demokrasi melalui kegiatan lanjutan yang akan dilaksanakan yaitu geraka memilih cerdas.